Pemisah sejumlah persiapan dilakukan untuk mengelar rapid test massal, sebuah tes untuk mendeteksi dini paparan virus corona. Bagi warga kota dan Kabupaten Bekasi serta Kabupaten Karawang Jawa Barat, rapid test akan digelar mulai Rabu esok di Stadion Patriot Candra Baga. Petugas gabungan Pemkot Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota dan TNI, Senin sore mengecek kesiapan Stadion Patriot Candra Baga yang menjadi lokasi rapid test massal. Warga di tiga wilayah yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang nantinya akan mengikuti rapid test massal untuk deteksi dini paparan virus corona. Rencananya, rapid test akan digelar pada Rabu besok dan diprioritaskan bagi warga berstatus orang dalam pemantauan. Pemkot Bekasi juga tengah mematangkan skenario pengaturan rapid test agar tidak terjadi penumpukan muasa. Kalau yang positif tentunya perawatan lanjutan. Nah tadi saya sampaikan sekali lagi, Alhamdulillah rumah sakit umum kita, Dr. Rasulullah itu bisa nampung 20 sekarang. Bahkan tadi disampaikan dalam 1-2 hari ini bisa 2 lantai itu pool kita rada sekitar 50. Jadi sekitar 70-an bisa di tiga lantai tersebut. Wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi merupakan salah satu zona merah penyebaran virus corona. Jumlah kasus positif 19 orang, 66 pasien dalam pengawasan, dan 137 orang dalam pemantauan. Sementara itu rapid test di Kabupaten Bogor yang semula akan digelar di Stadion Pakansari justru dipindah ke sejumlah RSUD. Di antara yang adalah RSUD Ciawi, RSUD Cilengsi, RSUD Cibinang, dan RSUD Lewiliang. Keterbatasan alat dari pemerintah pusat yang hanya berjumlah seribu membuat tidak semua warga bisa dites. Ini kita prioritaskan dulu untuk yang memang benar-benar urgent. Yang pertama adalah ODR. ODR itu adalah orang dengan resiko. Seperti dokter dan perawat yang merawat pasien. Rapid test di sejumlah wilayah akan digelar selama sepekan ke depan. Alat tes yang diimpor dari Cina sudah tiba secara bertahap di tanah air. Tim kontributor Ainews melaporkan.